selamat menikmati 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 Allah Ta'ala dengan hatinya karena berpaling melihat ke arah surga tujuannya nih itu hanya tersisa 10% aja jadi 90% itu berataan mereng ke surga berataan maka jadi Tuhan lawan aku mahabah cintanya lawan aku di ujib Tuhan pulang dengan 10% tadi bujur, sekarang ya Tuhan mahabah cinta lawan aku di ulah Tuhan pulang naraka sekalinya melihat naraka ketakutanan saking takutnya kadang lagi mahabah hati lawan Tuhan berapa, yang tak tinggal 10% aja pulang tak tinggal 10% aja lagi yang bujur-bujur ini kadang takut lawan naraka kadang kadang mengharap lawan surga lawan Tuhan 10% aja yang sisa yang 10% ini di uji Tuhan pulang diciptakan dunia beserta perhiasannya keindahannya lalu banyak pulang yang terperdaya yang bujur-bujur menghadap Tuhan 10% aja pulang dari 10 per 10 per 100 ya kan limbah itu pulang di uji pulang 10% yang sisa tadi didatangkan Tuhan pulang ujian bala musibah ubah pulang tak pandang bala tak pandang musibah ada lagi tak pandang lawan Tuhan yang memberi yang tinggal 10% daripada pers berapa hitung sedikit sedikit itu aja yang bujur-bujur uji Allah yang bujur-bujur mahabah cinta lawan aku yang kadeba paling daripada aku sekalipun ditampayakan surga ditampayakan kayak apa memberi takutnya neraka keindahannya dunia kenikmatannya kemudian bala musibah lalu ujar Tuhan kalian ini adalah abdi haqqa yang sebenar-benarnya hambaku yang adanya bujur-bujur kada mahab selain daripada Allah ta'ala jadi orang mahabah mahab surga ikhlas orang mahabah takut lawan neraka ikhlas saya juga cuma ikhlasnya itu di bawah derajatnya orang yang bujur-bujur ikhlas karena Allah ini kada mengharap surga dan kada takut lawan neraka ini hanya mengharap kepada Allah ujur-bujur orang untuk masuk surga itu karena handak benek manek manek di dalam surga kada kelupang minta nas alukar edha kawal janah nas alukar janah tak meminta supaya dimasukkan ke dalam surga tujuan masuk ke dalam surga itu bukan handak benek manek kada walakin uhibbuha li aroka ulun meminta surga karena di dalam surga itulah ulun dapat melihat keelokan engkau karena orang di akhirat itu melihat zat Allah itu adalah orang ahli surga jadi meminta surga itu karena disitu dapat melihat Allah cuma bukan Allah ta'ala bandak dalam surga kada nah jadi memintanya itu karena bertamu lawan Tuhan bukan karena kenikmatannya kita minta surga dasar hendak maunting kenikmatannya makanan minumannya maunting bidadarinya ya kalau lah nah kalau orang dahulu dasar maunting nang maulah surganya mudah diikhlasakan berataan ya tunggal di kita kita belajar meningkatakan keikhlasan di dalam amal kada salah orang membaca wakia supaya sugih orang membaca yasin supaya salaman membaca tabarak supaya rapah siksa kubur kada salah cuma ikhlasnya masih di bawah kalau orang nang buju-bujur lillahi ta'ala kenapa membaca yasin kenapa membaca wakia kenapa membaca tabarak karena menuntut ridho Allah ta'ala munya Allah ta'ala ridho tak sarah Tuhan ya lagi ya Allah tak sarah Tuhan kalau orang niatnya tujuannya yalah supaya sugih membaca wakia lalu ini membaca sampai setahun kan ada sugih-sugih ampihnya membaca kenapa karena ini mengunting sugih tapi munya mengunting Allah ta'ala sampai mati bacanya terus nah itu pentingnya artinya kita membagus akan niat tadi di dalam setiap amal ibadah nah apakah amalnya kita masuk saja menuntut ilmu atau ibadah nah tentu di dalam ibadah itu kita pasang dulu niat sama mata-mata lillahi ta'ala lamunnya orang orang karena Allah insyaallah istiqamah istiqamah makana lillah hibak orang yang sesuatu karena Allah pasti kekal nah jadi pentingnya niat diandak di awal tadi supaya jangan ada selain daripada karena Allah ta'ala nah jadi rezeki batin itu rezeki nisbahnya kepada hati seperti ilmu faham iman ma'rifat itu rezeki batin juga karena orang diberi musyahadah muraqabah syukur rida tawakal itu rezeki batin beri ta'ala nah siapa yang memberi Allah yang memberi itu lawan hambanya nah ada pun rezeki zahir tadi itu beri ta'ala diberi akan hambanya yang islam dan yang kafir di dalam dunia jadi orang islam kah orang kafir kah ngeran makan minum pakaian itu beri ta'an diberi sama beri ta'an lagi yang amat mengasihani segala hambanya yang mu'min di dalam akhirat nah jadi Allah ta'ala bersifat rahim di dalam akhirat itu khusus lawan orang mu'min orang baiman aja yang dapat syafaat yang dapat kasih sayang Allah ta'ala ketika di akhirat itu hanya orang baiman nah ini pentingnya iman tadi mudah-mudahan iman kita dijagakan Tuhan sampai ke mati artinya iman ini selamat dunia akhirat itu yang sangat dikhawatirkan dan ditakutkan orang-orang dahulu itu masalah iman ini kayak apa jalannya caranya supaya iman ini jangan sampai kita cabut jangan sampai hilang karena bila iman ini sudah malayam selamat tamlah innalillah wa inna ilahi raj'un kekal dalam neraka kadada bebangkitannya kalau orang iman itu masih ada di dalam hatinya masih la ilaha illallah muhammad rasulullah seumur hidupnya kadada pernah beribadah kadada pernah sembahyang kadada pernah puasa itu masih ada harapan di akhirat kena untuk masuk ke dalam syurga walau hanya dengan membawa iman sebiji sesawi benar tapi kalau iman ini sudah kadada lagi biar banyak amal ibadah waktu hidup di dunia itu seperti habaan mansura seperti debu di atas tunggu habis kadada lagi ini mudahan iman kita selamat dunia akhirat kadakawa anak memberi syafaat lawan kuitan kuitan kadakawa memberi syafaat lawan anak dingsanak kadakawa beri syafaat kawan kadakawa jiwa guru kadakawa karena apa karena iman kadada 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 iman kadakawa kadakawa beri syafaat segala puji pujian bagi Allah Ta'ala Tuhan sekalian alam di atas tadi Alhamdulillah maknanya segala puji pujian itu bagi Allah Ta'ala artinya milik Allah Ta'ala jadi kalau dalam bahasa Arab kalimat Alhamdulillah ada kalau Aliflamnya Alhamdulillah itu Aliflamnya Aliflam Lil Istiqhrak Jami'il Afrat artinya menghabisakan seluruh puji-pujian jadi puji-pujian apa saja berataan itu Lillah lamnya lil milik artinya berata itu milik Allah nah jadi lamunnya orang paham dan mengerti makna kalimat Alhamdulillah maka kadada lagi di dalam hatinya Sipan sombong karena ini mengetahui bahwa seluruh pujian apapun itu milik Allah nang berhak dipuji itu Allah kalau orang kada paham makna Alhamdulillah lalu lupa diri nang bahwa sebenarnya berhak dipuji itu Allah seorang ini kada berhak ketika dipuji orang nah disitu timbul sifat sombong ma pintarnya ma rajinnya ma sukihnya ma bagusnya ma alimnya ma cantiknya ma bungasnya ma mancongnya ma macam-macam ayolah ngeran pujian tadi Allah aja pindah berubah laluan membaiki kagulu baju ya gerang ya nah sombong ya orang bilanya dipuji itu langsung cepat-cepat mengucap Alhamdulillah ingat akan dalam hati yang berhak dipuji itu hanya Allah kita ini kata berhak dipuji kenapa jadi dipuji orang karena sifat keelokan Allah bertajali di dalam diri si hamba tadi jadi yang dipuji orang itu sebenarnya Allah 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 bertajali dengan sifat Allah orang yang maha kaya lalu dipuji orang yang dipuji itu sebenarnya Allah 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 bertajali kepada hamba dengan sifat ilmu lalu si hamba itu disambat orang karena orang alim karena di dalam diri si hamba ada tajali sifat ilmu Allah Allah lalu yang dipuji orang itu sebenarnya bukan si hamba tadi hamba itu karena diisi napa napa ya Allah nih anggaplah geles cangkir kosong ya diisi misalnya lawan banyu satrop badiminum umah nyamannya ya yang dipuji orang itu geles isinya yang dipuji banyu banyu satropnya yang dipuji orang ya jakanya kalau diisi orang geles senang apa ya paling senang ada asbak benar kita dipuji orang kenapa karena di dalam diri kita ada tajali sifat ilmu Allah lalu disambat ngarapnya orang alim di tajali dengan sifat algani mahasub maha kaya lalu sugih jadi dipuji orang Allah ta'ala cuma si hamba ini kada sadar kada merasa dikiranya inyak lalu timbul sifat apa sombo diambil Tuhan hilang ilmunya hilang sugihnya hilang bungasnya kenapa habar satu mat ya Tuhan nak ambil nemat karena diandak Tuhan di dalam diri hamba itu nemat yang dititipakan Tuhan tadi yang patut disyukuri jangan sumbong mentang-mentang bungas mentang-mentang misalnya gagah sumbong lawan orang tumat Tuhan nak menghilangkan rabah kabah kandaran tapahir sapal 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 nangalang-nang nyambut rata muha ada lagi nang ketujuh melihat berparak jin buka satu mata itu anak ma'ambil nah jadi nemat nemat yang Allah ta'ala beri ini kita syukuri kayak apa syukurinya cara syukurinya sarful abdi menggunakannya si hamba tadi ilah ilah karbul abdi jami ama an ama alahi ilah makhul kali ajli artinya menggunakan seluruh nemat yang Allah ta'ala berikan untuk apa kita ini yang diciptakannya artinya untuk beribadat menggunakan nemat negasan beibad itu tambah syukur maka Tuhan himung benar bila melihat hamba ini bersyukur himung benar karena itu orang syukur itu Tuhan yang berjanji aku tambah di Tuhan dibawa ke majelis ilmu dibawa ke masjid dibawa beibadah syukur artinya lawan nemat tadi himung Tuhan ditambahi Tuhan beisi pakaian dibawa sembahyang dibawa beibadah ya Allah himung ditambahi Tuhan la'azidan nakum ya Tuhan amunnya ulun panggur aja beisi bini ulun syukuri guru bini itu kayak apa karena insya kartum la'azidan nakum ditambah Tuhan juga rasa kasih sayangnya rasa cintanya rasa mahabbahnya keharmonisannya kan mesti orangnya bang takutan dibinian ya Allah mungkin bisa disyukuri abahnya kan mesti orangnya jadi puji-pujian itu hanya milik milik Allah jadi ujar ulama pujian itu ada empat macam pujian itu empat macam yang pertama puji kodim bagi kodim puji kodim bagi kodim artinya Allah ta'ala memuji lawan dirinya puji kodim bagi kodim Tuhan memuji dirinya inna inna allaha ala kulli shay'in kodir sesungguhnya Allah ta'ala maha kuasa atas setiap sesuatu Allah ta'ala memuji lawan dirinya yang kedua puji kodim bagi hadis Allah memuji makhluk puji kodim bagi hadis kenapa ujar Tuhan sesungguhnya engkau wahai Muhammad memiliki perangai yang sangat luar biasa berarti kenapa Allah memuji makhluk dua sudah yang ketiga puji hadis bagi kodim puji hadis bagi kodim makhluk memuji Tuhan meminta lawan Tuhan ya Rabbana lakalah hamdu kama yang bagi li jadarika memuji lawan Tuhan ya Allah puji yang itu milik pihan pihan orang sempurna pihan orang maha pengasih penyayang pihan orang maha pemberi itu puji hadis bagi kodim yang keempat puji hadis bagi hadis makhluk memuji makhluk mempintarnya marajin anak ikam cangkalnya ini papadean manusia sama manusia jadi ada empat pujian cuma ujir ulama yang empat itu hakikannya satu saja yang pertama tadi puji kodim bagi misalnya kita memuji lawan kawan sebenarnya kita puji kebaikan yang ada di dalam diri kawan itu adalah sifat keelokan Tuhan juga yang dipuji tadi mbak peng kita ini kalau memuji juga mungkada Tuhan nolongi nah jadi beradaan tabulik ke pertama puji kodim bagi kodim jadi ujar ulama kalimat Alhamdulillah itu ada delapan hurufnya alif lam ha memdal lima lam lam ha tiga jadi ada delapan itu ujar ulama isyarat kepada delapan pintu surga maka barang siapa mengucapkan kalimat Alhamdulillah dengan syarat ansafa iqal bin daripada hati yang bersih hati yang suci hati yang ikhlas mengucapkan kalimat Alhamdulillah maka berhaklah orang tersebut masuk ke dalam syurga min ay min ay hasya daripada pintu nang manapun di antara delapan pintu syurga itu perkataan ulama karena kalimat Alhamdul itu kalimat pujian kalimat syukur orang yang bersyukur tentu orang yang di dalam ne'mat orang dalam ne'mat itu adalah dalam neraka dalam syurga ini perkataan orang ahli syurga orang mengucap Alhamdulillah pastinya bersyukur dalam keadaan gembira orang orang gembira itu orang ahli syurga diberi orang duit misalnya 100 juta Alhamdulillah pasti itu tidak mau diberi duit Innalillah tidak mau pasti Alhamdulillah berarti orang mengucap Alhamdulillah itu orang syukur orang orang yang syukur lawan Tuhan nah kemudian hukum mengucapkan kalimat Alhamdulillah yang pertama hukumnya wajib orang mengucap kalimat Alhamdulillah itu wajib pabila membaca Alhamdulillah itu wajib yang pertama itu di dalam sembahyang lamunnya kada Alhamdulillah waktu sembahyang kada sah jadi di dalam sembahyang mengucapkan kalimat Alhamdulillah itu hukumnya wajib itu kan ada khilap itu lah yang kedua apabila lagi wajib mengucap Alhamdulillah ketika khatib membaca khutbah khutbah jumat itu wajib itu lamunnya si khatib ini nah kada mengucapkan kalimat Alhamdulillah kada sah jumatnya khutbahnya kada sah kalau kalau khatib mengambil mikrofon assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saudara saudara langsung halnya bicaramah kada Alhamdulillah itu khutbahnya karena khutbah jumat itu syarat sah yang pertama mengucap rukun khutbah mengucap Alhamdulillah itu wajib jadi kalau orang jadi khatib itu harus tahu syarat rukun khutbah itu harus tahu belajar nah yang kedua hukum membaca Alhamdulillah itu sunat bila disunat akan yang pertama waktu khutbah nikah sunat yang kedua waktu handak berdoa kita ini memulai doa Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma Salli Wassalam Alhamdulillah dibaca itu sunat waktu berdoa apalagi contoh sunat membaca Alhamdulillah setelah makan dan minum itu sunat betuntung makan Alhamdulillah itu minimal Alhamdulillah 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 ya Allah itu ada pelajaran anak tika itu ada doa imbah makan yang ketiga makruh kalimat Alhamdulillah itu diucapakan dimana ia itu di tempat tempat yang kotor misalnya di tempat pembuangan sampah atau tempat wadah orang yang kelima haram mengucap Alhamdulillah itu haram apabila di haram akan ketika gembira mengerjakan gawian maksyiat kegembiraan yang menggawian dosa Alhamdulillah Alhamdulillah terasa hijau jangan kaya hamar Alhamdulillah terasa hijau itu kok dipintar jadi Alhamdulillah itu haram hukumnya itu hukum mengucap kalimat Alhamdulillah jadi segala puji-pujian bagi Allah Tuhan sekalian alam dan rahmat Allah dan salamnya Allah atas penghulu kami Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan atas keluarganya dan sahabatnya sekalian jadi Allah Ta'ala itu senam biasa bersalawat kepada Rasulullah kalau salawat kita bewayah-wayah artinya berwaktu seminggu sekali setahun sekali bulan maulid sebulanan nah jadi senantiasa kalau Allah Ta'ala bersalawat kepada Rasulullah amma ba'du adapun setelah daripada itu adapun kemudian daripada itu maka katahuilah oleh ma'wah talib artinya penuntut ilmu bahwasannya sesungguhnya fardu atas tiap-tiap laki-laki dan perempuan yang akil arti akil itu orang yang diisi akal sehat akalnya itu masih waras ini maksudnya yang dikitab yang dipandiri oleh si din orang yang diisi akal waras memakun nabi itu kada waras jadi nabi kada waras utak jadi burang rumah sakit jiwa jadi akalnya waras balik pulang arti balik disini apabila umur sudah 15 tahun baik laki-laki ataupun perempuan maka hukumnya balik apabila belum pernah haid belum pernah ihtilam mimpi basah ini baliknya dengan umur tapi kebiasaan kalau laki-laki itu baliknya dengan ihtilam arti ihtilam itu mimpi basah kalau ini bibinian itu baliknya dengan hayop biasanya umur 9 tahun lalu haid itu khusus bibinian lah laki-laki ngededak nah maka orang itu disebut balik sudah maka mukallaf bilangnya bakal wajib orang itu sembah yang puasa berdosa bila meninggalkan berdosa lamunnya kada pernah haid maka dengan umur tadi atau lawan mimpi bisa juga dibinian itu bisa juga baliknya itu dengan mimpi jarang pang bila umurnya sudah misalnya 15 tahun kada usah menunggu haid sembah yang puasa wajib hukumnya nah apakah wajibannya disini mengetahui jersidin iya baik laki-laki atau perempuan akan makna dua kalimat syahadat jadi wajib mengetahui makna dua kalimat syahadat kalimat ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah jadi di dalam dua kalimat syahadat itu ada syahadat tawhid ada syahadat rasul nah kandungan di dalam syahadat tawhid tadi disitu ada mengandung 41 aqaidul iman di dalam syahadat rasul itu ada mengandung 9 aqaidul iman lalu 9 ditambah 41 berapa 50 aqaidul iman itu di dalam kalimat asyadu asyadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammad rasulullah itu ada 50 aqaidul iman nah itu wajib diketahui makna dua kalimat syahadat tadi kalau kalau dipacah dalam tawhid iya syahadat tawhid 41 aqaidul iman itu sifat wajib 20 mustahil 20 harus 1 berarti berapa 41 nah wajib 20 sifat tadi itu terbagi 4 pulang ada sifat napsiyah ada saldiyah ada ma'ani ada makna wiyah nah itu dalam tawhid nah ini di sini wajib orang tiap-tiap balik berakal baik laki-laki atau perempuan mengetahui makna dua kalimat syahadat tadi dan mengetahui segala rukun islam dan rukun iman makanya mulai kakak-anakan bagus anak-anak tika mulai lagi kakak-anakan sudah dimasukkan pendidikan pendidikan agama ini kada secara langsung diulah nyanyian ini menghapal kada secara langsung masuk ke dalam pikiran ini utak ini hapalan ini yang dihapal ini adalah kewajiban dan lagi menyungguhkan dengan hati artinya hati itu dasar sungguh-sungguh akan segala etikat di dalamnya artinya hati itu dasar meyakini napan-napan yang ada di dalam rukun iman tadi daripada mengenal Allah Ta'ala dan mengenal segala pesuruhnya Rasul supaya menjadi islam sebenar-benarnya daripada umat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan masuk syurga dan lepas daripada kekal di dalam api api neraka ini jujuan jadi Musannib ini Sheikh Mufti Jamaluddin memang si din menyusun tentang masalah fiqh perukunan cuma sebelum si din memasuki membahas tentang masalah fiqh si din mengupas dulu sedikit masalah tauhid secara ringkas paling selambar kenapa karena awaluddin ma'rifatullah awal agama itu mengenal kepada Allah Ta'ala jadi sudahinya pinandu ma'rifat kenal dengan Allah hanya napa-napa yang disuruh Tuhan yang disuruh Tuhan itu napa-napa karena bila orang itu sudah kenal sudah ma'rifat orang ini yang dikenalnya menyuruh mudahnya menggawi namun kita disuruh orang kita patuh karena siapa siapa mau kita menggawi siapa menyuruh menyuruh patuh disuruh patuh artinya supaya kita mengenal patuh ini timbul hati itu mahab mahab hati itu sudah mahab hati sudah cinta nang apa aja suruhannya ringan manggawi itu ringan menulaki itu sudah cinta lawan bini nang apa ujir bini ringan manggawi ya Allah abahnya angkat akan pang itu tong itu ya umay Allah asa dua kilo aja mengangkat padahal luar beret abahnya sahan akan pang kulkas asa seteng kilo nang menyuruh orang nang dicintai mun orang nang menyuruh kalau dicintai suruh ambil kipas angin aja umay Allah bapak air membawa itu kayak nang beret ya Allah tapi mun sudah cinta maka orang nang mencintai menyuruh ringan mudah menggawinya amin nah kemudian arkan islam bermula segala rokon islam itu lima perkara insyaallah rokon islam mudahan sehat panjang umur beradaan diabuni segala dosa mati dalam keadaan husnul khatimah al-hazini yahul hadratin nabi al-fatiha allah min syaitan raja bismillah raffan min rambi alamin ar-rahman r-rahman 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 astagfirullah Terima kasih.